hmm oke jadi akun Twitternya dari Tech of Destiny untuk game mobilenya baru saja mempaharui yang namanya itu sebuah mini novel untuk karakter-karakter dari musikat yang bakalan muncul di gamenya nanti dan ya kali ini tuh gilirannya dari chairman karena karakter-karakter sebelumnya itu dari di-publishkan yaitu yang pertama itu ada si Unme di chapter 1 terus ada Jupiter di chapter 2 dan di chapter 3 ini tuh ada chairman dan langsung sajalah kita coba ke webnya atau web ofisialnya dan disitu sudah diberikan sebuah mini novel dan kita bisa tahu disini mengenai latar belakang kebiasaan dan apa bagaimana karakter dari si chairman itu sendiri itu kan dan ya seperti biasa jadi disini komputer aku itu enggak bisa auto-translate gitu kan ke bahasa Indonesia jadi aku bukannya melalui HP ku seperti yang kemarin-kemarin karena di HP ku ini udah auto-translate ke bahasa Indonesia jadi aku tinggal baca doang dan tadi itu aku udah baca jadi intinya di mini novel ini ini menceritakan mengenai karakter chairman dan kalau kalian lihat ini judulnya ini adalah judulnya chairman kebanggaan di medan perang jadi si chairman ini itu sangat suka yang namanya itu mandi dan bersih-bersih lah dia itu sangat bangga terhadap tubuhnya sendiri dan dia percaya kalau dengan tubuhnya itu terlihat bersih terus pakaian yang dia pakai itu anggun dan dia menggunakan senjata yang sangat rapi dia yakin dia bisa menang dan bisa mengalahkan paraditu karena itu adalah sebuah kebanggaan dari seorang musikat dan disini juga chairman mengatakan kalau walaupun dia itu bertarung sama konduktor tapi dia itu enggak suka dikendalikan atau enggak suka nurut gitu kan karena dia itu melakukan pertarungan itu atas kendaknya dia sendiri jadi tidak ada hubungannya dia nurut atau enggak sama si konduktornya jadi dia juga bertarung hanya untuk dirinya sendiri dan kebanggaannya di medan perang gitu dan si chairman itu juga memiliki hubungan sama si Jupiter dan ya jadi kalau Jupiter itu sangat suka yang namanya berkeringat sedangkan si chairman itu sangat suka yang namanya itu bersih-bersih jadi ya bisa dibilang adalah sebuah kontradiksi antara si chairman dan si Jupiter ini sendiri gitu kan nah si sama seperti musikat yang lainnya chairman itu juga tinggal di sebuah simponika yang ada di Berlin itu adalah fasilitas baru yang dibuat sejak pertempuran musikat antara UNME yang original sama si pihaknya si Sagan yang ada di New York jadi mereka itu membuat sebuah pangkalan baru di Berlin dan ya sepertinya itu bakalan jadi abes ataupun pangkalan yang bakalan menjadi harapan untuk umat manusia melawan dan paradisi dan ya jadi kalau kalian mau baca ini Amini novelnya kalian bisa datang ke web official dari Tech of Destiny spesial novel yaitu bagian si chairman di chapter 3 gitu kan untuk gamenya sendiri aku juga masih belum tahu kapan bakalan bisa di download atau rilis lah gitu kan tapi yang pastinya ini bakalan rilis di QApps dulu dan ya untuk sekarang kabarnya masih tahap pra-register jadi ya kalian sabar-sabarlah mungkin pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun gamenya udah bisa dirilis gitu kan dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini dan untuk minggu depan kayaknya bakalan ada lagi karakter dan ya aku enggak bisa nebak juga apakah twinkle twinkle little star atau mungkin bisa saja Valkyrie tapi kayaknya twinkle twinkle little star dulu lah karena Valkyrie kan udah sering banget terlihat di seri animenya gitu dan ya kayaknya itu saja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video Oke selanjutnya ya nih